musik 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 yeay, sekarang saya udah gak sendiri karena saya sudah bersama Ibu Yuni hai Mas Fidi, apa kabar Ibu? baik, Alhamdulillah, hari ini bawa makanan banyak sekali nih, iya Mas Fidi ini apa Ibu, namanya apa Ibu? straddle, tapi ada juga yang croissan, straddle? apa namanya, straddle? ok, straddle straddle straddle, ada yang ini apa namanya ini patin straddle patin straddle, ini apel isinya apel, ini varian gurih ini varian manis ok, gitu jadi yang itu apa Ibu? jadi dia pastri, tapi dalamnya pakai vla, diisi dengan vla yang manis jadi gurih campur manis gurih campur manis ok, kalau yang ini isinya apel ya Ibu? apel iya atau apel aja gitu ya? apel malang biasanya wow, apelnya aja langsung dari malang cuy ada apel lagi Ibu? kita pakai produk yang lokal semua cakep, anak Indonesia banget Ibu ya nangka juga kan lokal ya ada nangka, ada blimbing, blimbing kan kota eh khasnya Depok, jadi memang mau ngangkat oleh-oleh kota Depok jadi blimbing yang sering sering buat oleh-oleh Depok jadi ini namanya homemade dari Depok juga ibu ya? iya untuk memperkenalkan straddle gitu ya? iya apa makna dari straddle ini ibu? straddle itu olahan dari pastri mas jadi dari apa kulit dari tepung yang dikasih mentega pastri jadi berlipet-lipet nanti jadi crispy rasanya kalau ini apa ibu? itu ayam mas jadi ada yang gurih ada yang manis ooooke gue paham jadi ada berbagai varian rasa ibu ya? iya ada yang manis sampai yang gurih kalau ini sendiri toh ayam aja gitu? iya ayam ada ayam balado juga ayam balado oke ada pastri juga kalau misalnya buat snack box bikin yang kecil-kecil mas begini ooooh ada dua varian ternyata ibu ya? iya oke kalau ini buat bingkisan biasanya bingkisan oleh-oleh gitu pakai yang kepang tapi kalau buat snack box yang kecil-kecil begini oke saya ngeliat ini kayak apa bu? kayak roti buaya gitu kalau dibawa-bawa buat nikahan kayaknya cocok nih buaya kan? kalau yang roti buaya saya biasanya pakai danis pastry oke pakai bahan dari croissant ini bisa bikin-bikin buaya awal mulanya dibentuk dari tahun berapa nih ibu? kurang lebih 3 tahun yang lalu mas 3 tahun lalu idenya berangkat dari mana? idenya berangkat dari dari rumah karena di belakang rumah loh dari rumah salah ya belakang rumah itu banyak banget pohon belimbing yang oh gitu buahnya gak dimanfaatkan jadi saya mau dibikin apa ya? ini tercetus lah bikin pastri ini yang isinya belimbing jadi awalnya dari lihat buah belimbing ini terus jadi kebun belimbing di belakang rumah oh gitu jadi kalau di depok itu banyak banget iya apalagi di kecamatan saya itu kan belimbing itu jadi komoditas yang lain ya oke 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 saya juga sempat melihat ini ini gimana ya? itu buat snack box mas ini snack box oke jadi kalau oleh-oleh sama belimbing itu gak tiap hari jadi saya biar tiap hari produksi bikin snack box begitu kecil-kecil isinya apa aja ini bu? itu makaroni skutel makaroni skutel lemper lemper strudel strudel tapi potongnya kecil oke jadi pastri ya jadi ada 3 varian rasa harganya berapa sih? saya mau buat tunangan nanti nih asik gak tuh kalau saya sih tergantung request ya dari 10.000 sampai 25.000 bisa oke iya bisa request ya? bisa oke jadi buat teman-teman semua yang mau buat bicara tunangan ya kan? atau enggak mau sunatan bisa mesen ke ibu ya? kalau sunatan kemarin begini mas oh udah lagi? iya buat belimkisan buat hantaran ya pakai yang model kepang oh kalau sunatan ada diantaran-antaran juga ya? iya kemarin ada temen kebetulan yang anaknya sunatan dia pakai hantaran begini kayak seserahan juga ya ibu ya? iya seserahan juga pernah oke buat yang menikah pernah kalau untuk range harganya sendiri dari yang mulai yang straddle ya? yang straddle ya? kalau yang buah itu biasanya sekitar lima puluhan lima puluhan oke daging dan ayam lima 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 puluhan dan kalau daging dan ayam lima puluh ya kalau durian bisa tujuh puluh lima wih yang durian dimana bu? saya enggak bawa yaa next next elok ketemu ya mas ya boleh siap 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 saya mau cobain bu menurut ibu yang paling the best ya malah ini ini sih ini? oke saya cobain ya silahkan saya pegang deh pelanya terutama mas oke kita lihat tampilannya cantik banget cuy saya cobain ya bu ya iya silahkan hmm hmm bagaimana mas? cream horn namanya susunya the best banget sih bu berasa banget iya pertama kali yang jadi fokus gue biasanya kan kalau orang lain kan mungkin kulitnya dulu ya kulitnya bikin sendiri loh mas kulitnya juga enak banget soalnya iya ini harganya berapa nih bu? harganya dari 5 ribu sampai 7 ribu 5 ribu sampai 7 ribu keren sih wah kalau untuk 5 ribu yang ukuran paling kecil apa gimana bu? iya segini 5 ribu gimana bu segini? kalau 7 ribu? lebih gede lagi oke jadi misalkan nanti buka puasa bisa langsung kontak ibunya silahkan ibu punya sosial media? ada oke sosial medianya apa? depok underscore strudel oke atau facebooknya uniwideasuti atau depok straddle wah atau bisa di order di ojek online bu? belum mas belum bisa ini aja udah repot kadang-kadang ini aja udah repot nih ini aja udah repot nih banyak pesenan soalnya dirumah selain snack box juga kadang-kadang buat bibing gisan dirumah udah rame mas alhamdulillah wah keren banget sih ibu oke oke kalau misalkan disini tuh ada parin rasa apa aja sih bu? kalau untuk yang strudel ini nyantek boleh ya mas boleh dong boleh banget jadi kita pakai ibu sendiri aja gak apa yang dia punya gitu saking banyak ya ini buahnya buah lokal semua oke saya pakai ada blimbing apel malang ada nangka cempedak durian mangga sama strawberry oh iya bu kalau yang gurih ada ayam ada patin sama ada kornet ada kornet juga iya ada kornet juga bu oke enak banget ini kalau ini apa nih? raw good apa nih ibu? raw good itu dari susu ada susu ada ayamnya jadi kayak isian risol oke pertanyaan terakhir dari saya ibu apa harapan ibu kedepannya tentang strudel ini? ya semoga bisa jadi makanan khas depok ya terutama blimbingnya itu buat oleh-oleh terutama ya oke 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 pertanyaan terakhir lagi deh dari saya ibu masih ada terakhir lagi? masih ada lagi setelah ibu pengen biar kita mengenal lebih jauh tentang makanan strudel nih bu asik kruisan gak ditanya nih mas? iya ini belum nih belum ditanya nih ini apa nih bu? masalahnya kruisan itu kalau di luar itu harganya mahal mas oh gitu iya kalau di tempat saya ma aduh masih makanan mewah jadi murah meriah oh iya iya masih murah isinya apa nih bu? ada coklat keju ada coklat kadang-kadang dibikin sandwich mas dibela dikasih sayuran oh i see dikasih sosis gitu-gitu ya ibu ya oke 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 aku mau nanya kalau misalkan aku mau mesen nih bu memesannya caranya gimana? WA bisa di WA WA nomernya berapa? 081 384 348 520 oke oke kalau misalkan ada toko ada toko juga misalkan kita mau langsung datang kesana? bisa cari di websitenya ada wow ada websitenya juga? iya tring nah ini dia kalau kita bisa main sulap-sulap disini bu tring udah muncul nih oh disini ibu ya? depokkrudel.com oke di google itu juga ada sih di google di google bu cuo oke deh aku kalau misalkan tadi harapan ibu tentang semoga ini bisa dikenal lagi di depok iya harapan itu terus udah lagi mungkin? ya sekalian di depok juga di Jakarta lah mas kita di depok ya udah tabek lah pokoknya amin amin biasanya kalau udah main kesini ibu langsung ke seluruh Indonesia Alhamdulillah udah udah bertahan berapa lama ibu? 3 tahunan kurang lebih 3 tahun oh bisa tahan ini bisa bertahan berapa lama? 3 harian 3 hari 4 hari kalau di kulkas bisa 5 hari sih oke 3 sampai 5 hari kayak roti dulu mas kan 3 hari ya tapi kalau di kulkas semakin lama 3 sampai 5 hari aja ya beda sama kayak dia ya bertahannya cuma sebentar iya gak bercanda bu bercanda bercanda oke ibu terimakasih sudah main kesini iya sama sama semoga makin sukses selalu buat ibu amin terimakasih juga udah saya disuruh cicipin tadi nih enak banget bu the best nah Teres Squad kita bakal balik lagi so keep setting on Teres Sore Terimakasih Tak za